Belum juga tuntas, polemik tentang penataan Tanah Abang dengan cara memfasilitasi PKL berjualan sudah muncul wacana untuk membuat pasar terpanjang di Indonesia. Dalam usulan ini, penetapan PKL di Jalan Jati Baru Tanah Abang yang sudah ada saat ini akan dilanjutkan hingga terkoneksi dengan terowong MRT. Inilah kondisi Jalan Jati Baru Tanah Abang saat ini. Ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang ini telah menjelma menjadi lokasi PKL. Ada dua deret tenda PKL di sepanjang Jalan Jati Baru. Meski mendapat sejumlah kritik, namun penempatan PKL di Jalan Jati Baru tampaknya hanyalah sebuah awal. Pemerintah DKI Jakarta telah mendapat usulan agar penempatan PKL di Jalan Jati Baru Tanah Abang dilanjutkan sampai ke Tamrin City, berlanjut ke Grand Indonesia, kemudian masuk ke dalam terowongan MRT. Penasehat Ikatan PKL Tanah Abang menyebut penataan Tanah Abang tidak terhenti hanya sampai di Jalan Jati Baru saja. Akan tetapi perlu dilanjutkan memanjang hingga ke terowongan bawah tanah MRT sehingga menjadi pasar terpanjang di Indonesia. Kita akan membuat, kalau ini dipenuhi nanti, kita buat pasar terpanjang di Indonesia. Menggabungkan pasar elit dengan pasar kelas bawah. Kita buat pasar terowongan. Kalau disetujui oleh Gubernur, ini agasan besar. Nanti kami atas sama ikan akan disampaikan kepada Pak Gubernur. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyambut baik usulan tersebut. Sandiaga berjanji akan membahas usulan pasar terpanjang untuk dibuatkan peraturan daerah sebagai landasan hukum. Ini nanti akan dibuatkan perdanya. Yang perdanya lagi sekarang akan dibahas di tahun 2018. Dengan adanya peraturan daerah, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memiliki legalitas untuk memanfaatkan ruang bawah tanah bagi kegiatan komersil terkait pembangunan MRT. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.